Ada yang satu kelompok, tiga orang. Yang lainnya dua-dua. Baik, Bu. Coba. Kita itu baru bahas sampai denomrable. Padahal yang harus dibahas lagi itu masih ada beberapa konsep ya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah terlihat? Ini? Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah terlihat? Ini fungsi kan udah ya. Fungsi tapi fungsi injektif-injektif ya. Tapi yang limit fungsi dengan kekontinuan kan belum ya? Ini belum. Ini belum. Kemudian ada super mom, infimum ini satu bahasan. Kemudian interval ini satu bahasan. kemudian barisan. Ini satu bahasan. Barisan cuma empat. Empat ini. Nah, mungkin saya bagi empat kelompok aja ya. Jadi dibagi empat kelompok. Jadi ini kelompok yang pertama. Ini kelompok yang satu. Ini kelompok yang satu. Ini kelompok tiga. Ini kelompok empat. Oke, pertemuan hari ini saya minta Anda membagi kelompok, silakan diskusi tentang materi ini. Anda bisa menggunakan Google Meet masing-masing atau mau diskusinya menggunakan WA Group atau ini, silakan ya. Nah, tapi saya sih sarankan pakai, ini saja pakai Google Meet. Nah, kemudian ketika Anda diskusi, saya enggak mungkin masuk ke dalam diskusi karena di situ semuanya. Ini kan harus di-breakup nih, dari masing-masing ini punya kelompok. Nah, cuma gini, karena ini hanya 11 orang, rencananya ujian akhirnya itu bentuknya ujian lesan. Ya, jadi nanti saya bagi mungkin menjadi beberapa kali pertemuan gitu ya, karena cuma sedikit. Mungkin tiap orang sekitar sejam lah gitu ya. Saya minta kalian menjelaskan konsep, kemudian menjelaskan pekerjaan yang Anda, apa, yang saya minta Anda selesaikan. Nah, ini hari ini saya hanya akan membagi tugas ini. Saya anggap ini masih pertemuan, belum pertemuan ke-14 ya. Saya mau ini ada dua kali pertemuan lagi untuk kalian presentasi. Ya, presentasi yang satu pertemuan ini kelompok 1-2, pertemuan yang berikutnya kelompok 3-4. Kemudian di pertemuan terakhir, bukan pertemuan terakhir, mungkin sekitar bulan Januari ya. Oke, saya akan bagi jadwalnya untuk ujian lesan, ujian akhir secara lesan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Untuk sistem ujian lesannya berarti kita sendiri-sendiri ke Ibu, Bu? Iya. Enggak bareng-bareng kayak gini? Masih-masih. Berarti kayak kita ngubungin Ibu gitu ya, Bu ya? Nanti saya bikin link-nya, nanti masuk, misalkan saya jadwal nih hari ini ABC gitu ya. Nanti saya gilir siapa yang boleh masuk dulu, kemudian kalau sudah selesai luar masuk lagi gitu. Gitu ya, nanti saya bikin link-nya untuk Google Meet-nya. Kalau materinya, Bu, dari mana sampai mana, Bu, yang diujiankan? Dari yang kemarin saja. Waktu UTS kan secara ini ya, secara tertulis ya? Iya. Ya, UTS itu kan Anda membahas ada fungsi, kemudian ada himpunan gitu ya. Jadi, untuk ujian akhir, jadi mulai yang kemarin, finite-infinite, kemudian sama ini. Oh, sampai yang kelompok. Iya, kelompok. Bu, maaf. Jadi, semua dari awal pertemuan kita ya, Bu, bukan materi ini yang dibagi, dipresentasikan, begitu dilisankan, enggak ya, Bu? Enggak. Dari awal ya? Kalau ini, kalau ini, kalau ini kan ada presentasi. Presentasi ini enggak masuk, enggak masuk ujian, jadi mungkin nanti saya ambil nira tugas di sini. Ya, untuk yang ujian akhir, itu individu. Kalau ini kan kelompok kan? Bu, mau nanya lagi, kalau yang membuat presentasi itu, kita bikin powerpoint-nya, Bu, Berarti? Boleh powerpoint, boleh dalam bentuk tulisan tentang super mom, infin mom. Oh, yang dikumpulkan apa, Bu? Powerpoint-nya aja? Bisa dikumpulkan, bisa dikumpulkan. Dipresentasikan saja. Oh, dipresentasikan aja. Baik, Bu. Nanti presentasinya terserah. Anda mau dengan bentuknya powerpoint, lebih mudah Anda menjelaskan tentang dengan powerpoint, Anda, atau Anda menjelaskan dengan ini, apa, dengan word, gitu. Anda sudah menuliskan di, apa, word, kemudian Anda menjelaskan dari word, kemudian pada saat menjelaskan Anda pakai ilustrasi segala macam itu, silakan. Tapi pada saat presentasi, itu kan kelompok, ya, kelompok. Karena kelompok, saya minta juga masing-masing anggota kelompok punya kontribusi pada saat presentasi. Ya, misalkan pada saat membahas super mom dengan infimum, mungkin di situ dibagi ada empat orang, yang satu membahas super mom, satu lagi juga masih membahas super mom, mungkin yang satu tentang definisi beberapa teorema, yang satu lagi tentang teorema yang terkait. Itu dibagi-bagi, ya. Kemudian membahas infimum, dua orang, lagi, dan seterusnya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Sudah, Bu, jelas. Oke, ini saya hari ini, tolong silakan diskusikan, saya mau hari ini Anda sudah punya kelompok. Jadi, tolong diinfokan ke saya kelompoknya, kelompok satu yang membahas barisan itu siapa saja. Jadi, barisan itu sampai nanti barisan convergent, barisan divergent, gitu ya. Kemudian limit fungsi itu plus kekontinuan, kemudian interval, itu ada interval buka, interval tutup, ada lingkungan epsilon. Kemudian ada super mom, kemudian ada super mom, kemudian ada super mom, kemudian ada super mom, kemudian ada super mom. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ibu, maaf mau nanya untuk memperjabat lagi, Bu. Jadi, dua pertemuan, kan kita masih ada dua pertemuan lagi ya, Bu. Dua pertemuan itu untuk presentasi ya, Bu. Iya. Terus habis itu kan uas. Nah, tes lisah. Tes lisahnya itu dari yang materi kemarin, yang apa namanya? Yang sebelumnya sama. Ya, yang itu sama yang setelah empat kelompok presentasi atau yang kemarinnya aja, Bu? Yang setelah semua ini, yang presentasi yang ini. Jadi, pada saat temannya presentasi, kalian juga harus memperhatikan, karena di sana nanti akan saya tanya. Gitu ya. Bukan hanya yang sekarang, misalkan sekarang presentasi tentang barisan. Tapi, Anda nggak paham tentang Supremium Infimum ya, Pak. Semuanya harus paham ini. Ya. Baik. Makanya, pada saat Supremium, misalkan, membahas, nanti saya akan banyak bertanya tentang apa yang Anda bahas. Juga mungkin meluruskan kalau ada konsep yang kurang pas, gitu, yang Anda jelaskan. Ya, terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak-Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Bu, kalau mau nanya, untuk yang nanti tulisannya itu, gue bakal nanyanya random, Bu, seluruh materi yang udah dipelajari dari setelah-setelah sampai akhir itu, nanti Ibu bertanya random atau semua materi itu nanti dipanyai, Bu? Random. Bertanya random. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah, Bu, cukup. Silakan Anda bisa mulai kerja dari sekarang ya untuk diskusi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya di, ini kan ada Google Classroom, ya kan? Ada Google Classroom, ya kan? Bu, untuk yang kelompoknya di WA ke saya, apa gimana, Bu? Di WA ke saya saja, Pak. Oke, Bu. Oke, silakan dikompromikan untuk grupnya. Nanti kalau udah fix, nanti WA ke saya, kelompoknya, nama-namanya siapa saja. Kemudian untuk, kalau ada yang mau ditanyakan dari materi yang sekarang saya berikan ini, silakan disampaikan melalui Google Classroom. Bu, materinya kan ini luas banget ya, Bu. Kalau boleh tahu presentasinya berapa menit, Bu, per kelompoknya dikasih waktunya, Bu? Itu, Anda, sebenarnya saya enggak akan batasi berapa waktunya ya. Cuman, ketika Anda membahas tentang supermum, infimum, kadang-kadang gitu ya. Ya, minimal, supermum itu apa, infimum itu apa, bagaimana mencari supermum dan infimum, imbasnya apa, sifat-sifatnya apa, supermum, infimum, gitu saja. Itu kan saya bagi, satu pertemuan itu dua kelompok ya. Satu pertemuan itu kan 100 menit. Jadi, satu kelompok itu punya waktu 50 menit untuk presentasi plus tanya-jawab. Itu saya rasa udah lumayan ini ya, secara global menjelaskannya, detailnya mungkin sedikit enggak terlalu banyak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang lain? Oke, saya stop share screen. Oke, saya keluar dari Google Meet, eh, Google Meet ya. Saya lanjut ke Google Classroom. Silakan kalau ada yang bertanya, kita lanjutkan ke Google Classroom. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Bu. Kita diskusinya di WA aja ya? Boleh. Aduh, udah sebut plus, enggak tahu lagi mau gimana. Aduh, enggak. Aku... Ini rekamannya boleh dimatiin dulu enggak, Sis? Ya, sis matiin dulu, Sis. Ini takut-takut terlontar kata-kata yang ini.